Perkara batas wilayah perumahan nasional 4 masih terus bergulir. Kali ini proses pembahasan melibatkan para pakar untuk menyelesaikan persoalan. Tujuannya untuk mengonsultasikan berbagai aspek penilaian, seperti mengenai prosedur hukum, historis, geografis, hingga kesepakatan yang sempat dibuat. Wali kota Pontianak menjelaskan setiap tahun pemerintah turut mengalokasikan anggaran untuk warga Perumnas 4, diantaranya bantuan operasional RT, RW, sekolah, dan sisi kesehatan. Ini kan kita undang para dewan pakar untuk mengkaji segala aspek prosedur hukum, baik itu historis maupun persekolokan, geografis maupun kesepakatan. Jadi ini kita disusun, selanjutnya kita mengoperasikan langkah-langkah yang kita bisa lakukan. Edi Rusdikamtono berharap masalah yang terjadi tidak berlarut dan dapat segera diselesaikan. Hal ini agar pelayanan terhadap masyarakat yang masih belum jelas bisa tetap diberikan sesuai bukti kependudukan. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak Kompas TV Pontianak